Sebuah cara mudah untuk mendapatkan uang bagi pejabat yang menyukai tantangan. Seorang pengusaha di Provinsi Ceciang menyuruh pejabat lingkungan berenang di sungai yang sangat tercemar oleh limbah industri. Apabila selama 20 menit ia mampu bertahan, Qin Chengming bersedia memberikan 200 ribu yuan atau sekitar 32 ribu dolar Amerika Serikat kepadanya. Pencemaran air yang semakin memburuk di China menuai kemarahan di internet China. Air bersih menjadi sangat sulit didapat akibat pembuangan industri selama beberapa dekade. Jika para pejabat tidak menjaga lingkungan, mereka harus menjawab pertanyaan. Tapi jika mereka tidak mendorong bersama dengan pertumbuhan ekonomi, ini akan berdampak pada jumlah pendapatan di pemerintah daerah. Jadi lingkungan dikorbankan demi kepentingan ekonomi dan pendapatan pemerintah. Aktivis lingkungan Tengfei menulis di Mikroblok Weibo bahwa pabrik di kota Weifang memompak air limbah melalui bawah tanah. Pejabat Weifang menawarkan imbalan bagi siapa saja yang memiliki informasi ini. Namun Sabtu lalu Teng berkata bahwa aparat telah menahan 40 orang lebih termasuk reporter yang menuduh pencemaran. Pemerintah daerah mencoba melindungi kepentingan ekonominya dan akan menggunakan posisinya untuk menekan berbagai kegiatan pengawasan dari komunitas. Mereka menghentikan berbagai opini yang disiarkan. Media China Daily melaporkan pada 17 Februari lalu, ada 40 persen sungai yang tercemar sangat serius. 20 persennya sangat beracun dan tidak aman untuk digunakan. Tidak hanya sungai, sepertiga air di China berasal dari air tanah. Media negara Sinhua melaporkan bahwa air tanah yang telah diuji di 118 kota hanya 3 persen yang dinyatakan bersih. Terima kasih telah menonton!